Halo teman-teman selamat pagi Selamat berjumpa lagi di channel kami France Family Channel Di video kali ini Saya berada di Durian Musang Musangking Montong Tetangga kami Dan ini adalah durian Setiap tahun berbuah Umurnya sudah Di atas 7 tahun teman-teman Bahkan mungkin Mendekati 10 tahunan Ini Sekarang ini adalah bulan Agustus 2024 Akhir bulan Agustus Sekarang kita sudah melihat Tanda-tanda ada bunga teman-teman Di simpat saya lihat tadi Ada mengeluarkan Buah atau bunga Kita lihat teman-teman Kita lihat di tangpainya Nah Ini dia teman-teman Sudah ada keluar sedikit Sedikit-sedikit Nah itu dia Namun ini masih kecil Jadi Bagi petani durian Bersiap-siaplah di tahun ini teman-teman Lahannya ini Lahannya ini Tanah rata dan bagus sekali Pohonnya tertata rapi Teman-teman tapi Saya lihat ini Masih Kurang Perawatan Seperti penyemprotan Mungkin Kurangnya pengetahuan Ataupun Modal Untuk Melakukan Penyemprotan teman-teman Namun Di Kebun ini kita lihat Pohon-pohonnya Semua sehat-sehat Dan Besar Ini Itu dia Teman-teman Itu tuh Besar-besar Wow Jadi Di dalam Kesempatan ini Saya mau mengatakan bahwa Bersiap-siaplah Kita sebagai petani durian Tahun ini mungkin Akan Mendapatkan Banyak buah teman-teman Jadi Mungkin kita mulai dari Perawatan pohon dulu Kita Melakukan Penyemprotan bunga Seleksi bunga Dan Nantinya juga Kita melakukan Perawatan buah Ketika buahnya Sudah ada Kita bisa Ikat Atau Kita bisa Semprot Supaya buahnya itu Tidak Jatuh Atau Tidak terkeserang hama Dan sampai pada Saatnya nanti Durian itu bisa Dipanen dan dijual Ataupun Dimakan Jadi Mudah-mudahan Teman-teman saya Yang baru Mau berpikir Yang sering nonton Di bawah Di dalam channel kami ini Dapat termotivasi Untuk Juga segera Menanam durian Karena Tidak ada Salahnya kita Menanam durian Karena ini adalah Salah satu pohon Yang dapat Menghijaukan Negeri kita Atau Melestarikan Akan Keberlanjutan Kesehatan lingkungan Jadi Untuk Saat-saat ini Saya banyak Menemukan Hutan yang Kehilangan pohon Ditebang Ditebang tanpa Ditanami kembali Ketika kita berada Di lokasi itu Kita sebagai Masyarakat Ataupun petani Itu memiliki Tanggung jawab Nah Salah satunya adalah Menanam pohon durian Karena pohon durian ini Teman-teman Memiliki Kedepannya Kalau kita rawat Dengan baik Itu akan memiliki Pohon yang rimbun Dan besar Dan itu Akan membuat Lingkungan itu Semakin Sehat Teman-teman Jadi Saya kira itu Salah satu Yang kita bisa temukan Yang Yang Simpelnya Dan kemudian Keuntungan lainnya Ya Kita mendapatkan Buat teman-teman Untuk kita jadikan Sebagai sumber Pendapatan Atau Memenuhi Kehidupan kita Atau Kebutuhan kita Ya Disini Saya Pernah hitung Kurang lebih Dalam Kebun ini Ada sekitar 50 pohonan Ya 50 pohon Kurang lebih Seperti itu Dan jaraknya Ada yang 10 meter Ada juga yang Berdekatan Seperti disana itu 6 meter Ya Kurang lebih 6 meter Dan dahannya Sangat Bersentuhan Atau Ini Kalau saya lihat Kedepannya Kalau 10-10 tahun Lagi kedepan Dahan Sama Dahan sebelah Dengan Dahan sebelah sini Itu akan Saling bersilangan Dan Membuat sinar matahari Kurang masuk Tetapi ada juga Yang Bagus Jaraknya Seperti ini Di Pohon ini Dengan yang disana itu Itu Jaraknya Sekitar 12 meter Karena mungkin Disana itu Di tonggak kayu itu Ada Dulu pohon disitu Pohon durian Tapi Mati teman-teman Jadi Secara tidak Sengaja Membuat Jarak tanam ini Aman ke depannya Teman-teman Ya mungkin Orangnya juga Berpikir bahwa Kita Menanam ini Tidak butuh Jangka Waktu lama Ya Kita tidak memikirkan Jangka panjangnya Kalau durian ini Akan terus Tunggu dan Sehat Dan memiliki Cawang yang Panjang Ya memang Kalau durian montong ini Memiliki dahan yang Agak pendek Beda dengan Durian musangking Jadi kalau durian musangking itu Dahannya Panjang Teman-teman Jadi Jarak tanamnya itu Sebaiknya Di atas 10 meter Kalau bisa 12 meter Kalau durian montong Ini kan memang durian montong Jadi jaraknya itu Barak kali Cocok Kalau 10 meteran Atau 9 meter Boleh Tanah Tanah Rata Kalau 6 meter itu Saya kira Masih bisa Kita atur lagi Jadi teman-teman Sebelum Berniat Ataupun Melaksanakan Penanaman durian Teman-teman Sudah dapat ilmu Dari sini Dapat pertimbangan Saya juga Lihat Perkembangan Durian-durian lokal Jadi Durian lokal ini Ada yang ditanam Sudah Di tempat saya ini 40 tahunan Umurnya Dan sampai saat ini Belum ditebang Dan orang yang menanam itu Masih hidup sampai sekarang Dia katakan bahwa Durian memang Harus Memiliki sinar matahari Yang cukup Sehingga tanaman durian ini Semakin Kedepan Semakin rimbun Jadi kalau saling Tumpang tindi Daunnya tumpang tindi Itu akan membuat durian Lambat pertumbuhannya Seperti itu Dan Terangkali juga Di dalam tanah itu Karena kita tidak melihat Akar itu Apakah Berselilangan Tapi Menurut ilmu pengetahuan Bahwa Akar itu ketika Pohon saling berdekatan Itu saling Beribut makanan Teman-teman Karena Durian itu Atau pohon Sejenis pohon itu Pohon besar itu Akan saling Beribut makanan Teman-teman Ya Seperti itu Jadi kalau jarak tanamnya Tidak diatur Maka berpengaruh Sama Pertumbuhan Ya Seperti itu Dan juga Kesehatan buah Jadi Ya Itu adalah pilihan Teman-teman Kita tidak bisa Memeksakan Tergantung dari Cara kita masing-masing Namun Ini adalah pengalaman Kalau di kebun saya Itu ada durian Lokal Saya lihat itu Dahannya itu ada Sampai 7 meteran Jadi Kalau kiri kanan 7 meter Itu artinya Sudah ada 14 meter Nah Bagaimana dengan Di sebelahnya Dia juga akan mekar Seperti itu Jadi Saya kira Kalau 10 meter Atau 12 meter Jaraknya Itu tidak Tidak masalah Teman-teman Bahkan Ada petani-petani lain Yang mengatakan Bahwa 15 meter Itu lebih bagus lagi Jadi Ini adalah pilihan Tergantung kita Bagaimana cara Kita mengontrol Atau Melihat dari Jenis-jenis tanaman Durian Karena durian ini Beberapa jenis Yang dahannya panjang Teman-teman Jadi Kalau durian monteng Itu pendek Mungkin durian bower Itu juga sama Saya lihat Begitu Durian Duri hitam Itu dahannya Agak panjang Karena duri hitam Belum ada yang besar Di kebun saya Mungkin Saya hanya bisa Mendapat ilmu Dari teman-teman Yang sudah pengalaman Kita lihat di media sosial Atau di Youtube-youtubenya Yang lain Saya kira demikian Teman-teman Mudah-mudahan Ada manfaat Yang kalian ambil Dari channel saya ini Dari Pembahasan kali ini Segera bantu kami Dengan cara Like dan subscribe Serta komentarnya Yang positif Agar kita lebih Bersemangat Membuat konten Atau video-video Menarik lainnya Saya kira seperti itu Bye-bye Sub indo by broth3rmax